Video ini disponsori oleh Yatek Nostor, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Pertempuran HP flagship yang gak ada habisnya, ngebuat para vendor ngasih daya tarik lebih lewat diskon yang gede-gedean. Nah buat kalian kaum mendamending yang nunggu HP flagship turun harga pas banget, karena disini gue udah siapin daftar HP-nya yang merosot dalam. Dengan harga yang udah turun sampe jutaan, kalian bisa ngebeli HP-nya nanti lewat toko-ko Yatek Nostor yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia biar aman ya. Karena Yatek Nostor cuma jual barang baru, original, dan bergaransi resmi Indonesia. Yang beli juga udah ribuan orang guys, jadi gak perlu ragu lagi ya. Dicek sendiri aja ratingnya. Dan ini dia videonya, 5 HP flagship turun harga versi Yatekno. Iphone 12 juga jadi salah satu seri iPhone yang harganya terjun bebas untuk varian 4x64GB misalnya. Nah kalau pas rilis dulu Apple matok harganya di angka 15 juta, sekarang harganya udah merosot jadi 8,2 jutaan di toko gue ya Technostor. Beda dari iPhone 11 yang cuma pake panel layar IPS LCD, panel layar iPhone 12 ini naik kelas dengan Super Retina X DR OLED. Jadi selain lebih jernih, layarnya juga diklaim lebih hemat baterai ya guys. Persenjataan chipset Apple A14 Bionic tentu ngebuat kinerja RAM 4GB-nya jadi lebih gacor. Dan yang gak kalah menarik juga nih, kameranya punya fitur perekaman Dolby Vision secara real time. Oke kalau kalian naksir sama iPhone 12, HP-nya bisa disikat lewat link yang ada di deskripsi. Number 4 Dirilis pada Oktober 2023 lalu dengan harga 10 juta untuk varian 8x256GB, kabar baiknya harga jual Galaxy S23e V5G saat ini udah merosot jadi 7,8 jutaan di Tokopedia. Ngebahas kelebihan dari Galaxy S23e V5G sendiri, HP ini punya performa yang gak bisa dianggap remeh sama sekali karena berkat chipset Exynos 2200-nya dan Vapor Chamber-nya. Soal kamera juga dijamin manjain para konten creator, yang mana kamera belakangnya sangat stabil buat ngerekam video sampai ada fitur OIS-nya. Bidw, rekaman videonya juga support sampai resolusi 8K ya guys, gokil banget gak tuh? Oke kalau kalian naksir sama si Galaxy S23e V5G, HP-nya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi. Oh my god Oh shit man Oh my god Number 3 Punya desain futuristik dengan fitur AI yang canggih, Reno 12 Pro 5G dari OPPO ini jadi HP flagship yang harganya udah lumayan merosot. Meskipun merupakan HP terbaru rilisan Juli 2024 kemarin, tapi harga jualnya udah turun dari harga awal 9 juta, sekarang jadi 7,9 jutaan di toko gue ya Techno Store. Lumayan tuh, turun sejutaan lebih ya. Ngebahas up-up keterjeruannya, Reno 12 Pro 5G didukung sama chipset Dimensity 7300 Energy yang sama kayak versi regulernya. Tapi sisi lebihnya nih guys, memorinya dibuat lebih gede dengan RAM 12GB dan internal memori bermuatan 512GB. Soal kamera pastinya lebih ajib ketimbang versi regulernya, baik dari segi setup kamera sampai detail fotonya yang lebih apik. So kalau kalian naksir sama Reno 12 Pro 5G ini, HP-nya bisa dibeli lewat toko gue ya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. NUMBER 2 Meskipun masih terbilang fresh, harga jual Zenfone 11 Ultra sekarang udah lebih merosot. Kalau pas rilis dulu harganya ada di angka 11 juta, sekarang harganya udah merosot, jadi 9,6 jutaan di toko gue ya Techno Store. Gak cuma punya layar memukau lewat panel LTPO AMOLED 144Hz-nya doang, Asus juga ngasih performa terbaik lewat chipset Snapdragon 8 Gen 3. Dengan dukungan RAM 12GB dan sistem cooling yang canggih, ngebuat performanya sangat handal buat gaming berat. Nah, dengan setup triple camera 50MP, Asus juga nyertain fitur gimbal OIS buat ngeredam bincangan pas lagi ngerekam video. Well, kalau kalian naksir sama Zenfone 11 Ultra, HP-nya ready banyak di Atecno Store ya. Link-nya Atecno Store ada di deskripsi. Huh? NUMBER ONE NUMBER ONE Melengkapi daftar hape flagship turun harga, gue juga rekomendasiin si KC Vivo X100 5G. Dirilis pada Juni 2024 kemarin dengan harga Rp 12 juta, sekarang harganya udah terpangkas turun, jadi Rp 10,7 jutaan aja di Tokopedia. Yang ngebuat hape ini menarik perhatian tentu aja karena pembawaan kamera belakang Zeiss dengan OIS yang sangat canggih. Sejumlah fitur AI juga turut disertakan buat dapetin hasil fotografi terbaik masa kini. Lanjut ngebahas jeroannya, chipsetnya ngadalin dimensiti 9300 dengan perbekalan memori 12x256GB. Well, untuk link pembelian Vivo X100 5G ada di deskripsi. Nah, dari kelima hape flagship turun harga yang gue saring tadi, kalian tertarik buat check out yang mana nih? Pokoknya kalau mau beli hape-nya secara online, biar murah dan aman, belinya bisa lewat toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link-nya Techno Store ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!